selamat menikmati 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 Di antaranya, terutama dia memilih kerajaan secara melintangkan yang kedua beda bagi pengetahuan dan budaya, yang ketiga tidak kealkemaan, dan yang mengatakan bidang di selanjutnya. Oke, kemajuan itu juga, kemajuan dari teman-teman itu juga ada pilihan dari dunia ke dunia. Nah, ya itu ada bidang pemilih kerajaan yang penting paha, ada bidang untuk ketahuan budaya, dan tidak kealkemaan, dan tidak kira-kira keluar. Nah, ini juga akan dijelaskan satu per satu bidang yang disebut. Pertama, ada bidang pemilih kerajaan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, kerajaan musimadi mulai mengorganisasi taktik sebagai tempur, protensi sepul, dan kekuatan bidang dengan baik literatur. Nah, perang dengan bidang demi-nya merupakan awal dijadikannya proses pendidikan dan pelajaran pemerintahan, sehingga terutama satu organisasi yang disebut sebagai jenisari, atau kerajaan pemerintahan. Nah, gubernur dalam bidang pemilih kerajaan ini, gubernur mengapalai daya dengan saku, dan juga akhirnya terdapat beberapa berparti untuk mengurus perusahaan pemerintahan negara. Nah, karena ada saat ini, jenis matanya ditambah berapa orang selalu penting. Oke. Tolong, Pempa dan pemerintahan bisa dikitilkan semuanya ya. Nanti menggabung teman-teman yang lain. Pemuda karena didangin pengetahuan dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan dari kebudayaan dari kebudayaan ini merupakan perbanduan dari berbagai macam kebudayaan. Diantaranya ada kebudayaan musya, bisentium dari kebudayaan dari alam. Dari kebudayaan musya itu, mereka banyak menganggap ajaran-ajaran tentang etika, dan tentang tercana dalam pesanan raja-raja. Kemudian dalam bidang pengetahuan juga, di turkisman itu tidak menonjol karena mereka lebih memfokuskan pada kegianan pemerintahnya. Sehingga dalam pesanan yang terlaku, lalu tidak ada rumpuan yang bertemu pada hidupi usbani. Kemudian ada bidang keagamaan. Nah, agama dalam tradisinya masyarakat turki itu mempunyai peranan besar. Dalam lakaman sosial dan politik, masyarakat itu digolongan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat fatwa ulama yang menjadi hukum yang berlaku. Nah, oleh karena itu, ajaran-ajaran tarikat itu berkembang dan juga memalangkan kemajuan hidupi usbani. Para mulutih penjabat tertinggi dalam perusahaan agama, dan mereka yang mempunyai kenal. Dan malah memberi fatwa sendiri terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Yang terakhir ada tiga lingkarat uang, di mana terdapat dua surat kabar yang muncul pada masyarakat usbani yang sudah pernah, yaitu berita harian nakti, dan jurnal pascuri FQ. Nah, pendidikan terjadi secara transformasi pendidikan, dengan pendidikan sekolah sekolah dasar, penat, perguruan linggi, serta fakultas-fakultas sejuk terhadap fakultas hukum, dan menginginkan pelajar yang berpresentasi ke Perancis. Belum tidak untuk kuat. Kurki mencatat sejarah sejarah walisana, yaitu al-sisi, dengan rasanya yang namanya al-alik Osman, cerita tentang keluarga, yaitu mengatakan cerita tentang keluarga raja-raja Dusnadi. Nah, apakah ada pertanyaan tadi disini? Belum ya? Belum. Oke. Yang sub-bab, kita masuk ke sub-bab yang terakhir ya? Nah, itu mengenai kemunduran pelajaran pengajaran Tertius Mani. Nah, kemunduran Tertius Mani ini terjadi setelah wafatnya Sulaiman al-Nurdi, karena disebabkan banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal. Di antaranya ada perusahaan dan kekuasaan, yang terjadi oleh anaknya sendiri. Nah, Ibu mengontokkan ini dalam dua rata, ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Yang pertama ada positif eksternal dan faktor internal dalam menyebabkan kebunduran dari Dinas Tertius Mani itu, adanya di generasi nasional, kemudian terjadinya kekacauan teknologi di negara dan konsumsi nasi yang menghubungi dan terjadikan silapak. Kemudian yang teruang adalah faktor internal, karena faktor internal itu terjadi pada perusahaan dan kekuasaan antara perempuan dari Dinas Tertius Mani. Kemudian, kemudian para pendanus 9 Mani sering besar, yaitu orang lemah yang mempunyai simpat dan keperinjadian yang diuruh. Ada yang ketiga itu menghubungannya sangat perlindungan dari Dinas Tertius Mani. Faktor lain, ada di tempat lainnya, yaitu wilayah perusahaan itu sangat suas. Jadi, untuk mengatur perusahaan-perusahaan itu tentu itu sangat susah. Kemudian ada pemberontakan tentara Dinas Tertius Mani, merosoknya ekonomi, dan juga budaya muli, yaitu banyak budaya muli di Dinas Tertius Mani. Nah, di sini ibu akan memberikan beberapa penambah, yaitu peninggalan sejarah dari Kerajaan Dinas Tertius Mani. Itu misalkan tira, itu merupakan besi biru, yang pada hal terposta itu hutang A1, yaitu didirikannya pada hal terposta itu ke A1, yaitu pada tahun 63-15-1970. yang bertekad untuk membangun sebuah menjid, menjid yang dapat mencari kemegahan kerja Sofia, dan berada di videonya. Nah, ini dilakukan oleh Sultan Amin itu, untuk menegaskan menjadi kekuasaan Pekalifahani Dinas Mani, setelah pertalangan telah dalam perang ke-9. Nah, menjidnya dibangun oleh Kasegara, kakak-kakak seorang tangan itu tidak mendapatkan kemenangan yang luar biasa, dan menjid kekasihan pertangai yang kamu itu kurang lebih selama dari 40 tahun, lebih kurang 40 tahun untuk orang tua sejuruh ini. Menjid beri juga merupakan menjid yang sama terkenal, karena kemasan ini yang keindahan di videonya, dengan daratan kubah dan menara, terletak di daerah Sultan Amin Fatih. Namun, ini juga satu daerah Fatih, jika terakhir ke Istanbul. Peninggara lainnya itu ada Istana Topkapi. Istana Topkapi ini merupakan kediaman resmi dari Sultan Osmani. Pembangunan Istana ini berlangsung, dimulai pada tahun 1459, atas peningkat Sultan Osmani. Komplek Istana ini terdiri dari empat lapan utama, jadi bisa menganakan, dan banyak dokumen-dokumen kecil. Pada pencana, Istana ini dihuni oleh 40.000 orang. Selain sejari-jari depan ingat kerajaan, Istana ini juga berfungsi untuk acara-acara pelajaran dan kerajaan. Istana Topkapi ini juga menjadi data di peserta, dan mempunyai pendelasan yang paling penting di punya Istana. Karena, Istana Topkapi ini juga menjadi situs tulisan dunia oleh WISKO. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, apakah sudah selesai mengisi? Tidak. Nah, Ibu minta Mbak. siapa di lantai untuk membeliasakan hasil hasil, mengamatan dunia badan ini? Lepas. Jalan. Kederaan Tugus Mani muncul di saat Islam biar-biar ada pertumbuhan terutama. Dan satu Tugus Mani awalnya adalah suku Namadai. Pada awal Mas Eni dia dinamakan titik-titik. Dia tilih jawabannya. Di bawah kekuasaan Namawi yang berkuasa di kawasan ini selama lebih dari 4 abad. Setelah Mas Berger terkena kekuasaan dari Tanah Namawi dikidahkan titik-titik. Di bawah ini adalah Berger. Terima kasih telah menonton. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh